Terima kasih telah menonton Untuk itu telah hadir bersama kami Untuk menjelaskan dokter Sofian Anugrah Dari Obor Berkat Indonesia Loh dok apa kabar? Puji Tuhan baik Bagaimana jisir semua? Sehat selalu? Nah pertanyaan pertama nih dok Apakah minum es itu Beneran bisa bikin kita sakit dok? Yang pertama mungkin tanya kan Biasanya kalau kita ketemu Sama anak-anak kecil Terus ibunya Anak-anak kecilnya juga bilang Aduh batuk pilak gitu Dia haci bersin Atau dia batuk-batuk pasti Namanya langsung teriak Es terus gitu kan ya Tuh mama saya juga salah satunya Itu dulu waktu saya kecil gitu ya Karena orang-orang awam berpikir Bahwa penyebab karena dia batuk Ataupun pilek adalah Akibat daripada minum es Tapi yang kita tidak pernah ketahui Ternyata Pembuatan es khususnya ada di Indonesia Kebanyakan itu esnya tidak higeris Kita bisa lihat airnya gak jelas dari mana Bisa jisir juga tahu Es-es yang balok-balok diangkat-angkat Dari satu tempat ke tempat lain Didistribusikan Sehingga kita gak ngerti tuh Apakah higienis layak diminum atau enggak tujuan Itulah sebabnya Banyak orang-orang terkena penyakit Karena tidak higienisnya tadi Daripada es-es tersebut Bisa aja mengandung bakteri, virus, parasit Ataupun apapun yang bisa menyebabkan infeksi Di dalam tubuh kita Oh gitu, bukannya bakteri itu mati ya Kalau disuruh dingin ya Nah ini salah Orang berpikir kalau sudah dikasih masuk Di dalam es batu Eh di dalam kulkas Misalnya jadi bentuk es batu Bakteri, virus apapun mati gitu Padahal pada kenyataannya tidak Malah kalau dipanaskan Juhan Kalau misalnya pada titik poin tertentu Di atas 80-100 derajat Pada keadaan mendidih Itu baru virus, bakteri, parasit, dan yang lain-lain Biasanya mati Atau bahkan ada yang lebih tinggi lagi kebutuhannya Tapi kalau misalnya kita turunkan suhunya menjadi 0 derajat Karena titik pokok adalah 0 derajat Celcius ya Itu malah bakteri atau virus Ataupun apapun yang di dalam tadi itu Menjadi tidur Bukan malah menjadi mati Dia hanya tidur sementara Waktu ketika kita sudah masuk ke dalam tubuh kita Kita konsumsi es batu Ataupun minuman es dingin lainnya Di tubuh kita segala sesuatu diusahakan Dioptimalkan untuk sama dengan suhu tubuh kita Ketika sudah sama dengan suhu tubuh kita nih Juhan Bakteri ataupun virus tersebut aktif kembali Dan menginfeksi tubuh kita Tapi misalnya nih dok ya Ada orang yang sedang sakit Terus dia mengkonsumsi es Apakah itu akan memperburuk kesehatannya? Oke Ini case per case ya Contoh pada penyakit-penyakit migrain misalnya Pasien ataupun orang tersebut punya rewet Penyakit migrain nih Juhan Ketika dia minum es Ada perubahan suhu yang cukup ekstrim Sehingga meningkatkan Tekanan yang ada di dalam otaknya Karena perubahan suhu ekstrim tadi Karena mengatur suhu itu ada di hipotalamus tempatnya Jadi ketika itu akan meningkatkan resiko terjadinya migrain Pada perubahan suhu yang ekstrim Makanya apalagi kalau udah dingin Minumnya dingin juga Padahal tubuh dia kan mempertahankan untuk tetap hangat Terus seperti pertanyaan yang tadi Juhan tanyakan Pada pasien-pasien ataupun orang-orang yang punya rewet penyakit sebelumnya Sangat tidak disarankan untuk dia minum es Ataupun minum hal-hal yang sifatnya dingin Kenapa mungkin saja misalnya dia punya aleri dingin Dia udah tahu dia punya asma Kalau misalnya dia minum dingin ataupun dia di daerah dingin Akan mencetuskan asmanya Berarti dihindari Atau yang kedua pada penyakit-penyakit Seperti batuk pilak juga misalnya Lebih baik dihindari Disarankan untuk tetap minum pada suhu-su Ataupun minuman yang suhunya sama dengan ruangan Atau kita bisa simpulkan 20-25 derajat Celcius Juhan Oke dok berarti kalau boleh saya simpulkan Minum es itu tidak menyebabkan sakit Yang menyebabkan sakit adalah kandungan di dalam air Pembuat es itu ya Kalau airnya kotor, airnya tidak higienis itu yang berbahaya Yang kedua Bakteri atau virus atau kuman tidak mati dalam kondisi beku ya dok Matinya dalam kondisi panas atau dipanaskan Dan yang ketiga Bagi Jessiers yang saat ini mungkin memiliki sakit-penyakit Sebaiknya dihindari untuk mengkonsumsi Hal-hal yang dingin Bagi Jessiers yang memiliki pertanyaan Seputar segmen kita hari ini Atau mungkin mau menyampaikan pertanyaan-pertanyaan tambahan Untuk segmen kita berikutnya Boleh tuliskan di kolom komentar Jangan lupa di-share videonya Jika merasa video ini bermanfaat dan berguna Untuk dibagikan ke teman-teman atau rekan-rekan Jessiers semuanya Di-like dan di-subscribe videonya Untuk mengetahui video-video jawaban berikutnya Akhirnya saya Juan Saya Dr. Sofian Kami berdua mohon pamit Terus saksikan jawaban Sampai jumpa God bless you Sampai jumpa